Saya diundang acaranya Mas Jeji, kopi susu. Kopi kan hitam susu, hitam putih. Saat itu saya YouTube-an, collab bareng Mas Jeji. Dan Alhamdulillah selama ini kalau saya collab bareng Mas Jeji pasti trendy. Karena memang channelnya Mas Jeji itu smart people, yang nonton orang-orang terdas, middle high. Maka saya maju dundang YouTube-an sama dia. Karena penontonnya berkelas. Karena isinya memang kontennya bagus. Dan sekarang banyak konten YouTube mengalai-alaian, pamer kekayaan, jamiahnya raporan. Ya Allah. Para YouTuber tolong ya, kalau kamu posting video saya. Kalau mau tolong video yang pas. Kalau bikin judul yang bagus. Sekarang provokator paling nyata itu adalah YouTuber. Karena bikin konten video, yang penting viewernya banyak, dengan mengedit video-video saya. Miliaran uang yang telah dihasilkan dari pengajian saya di YouTube. Para YouTuber. Dan saya belum pernah sekalipun makan uang YouTube. Tapi ya mohon maaf, kalau bikin judulnya jangan yang provokatif. Pau-tau bikin judul di YouTube. Gus Miftah Nantang Gus Nur. Ya aku ini nantangnya kapan? Wah aku bilangnya Gus Tenggara Nesu. Oh nantangnya Ibu Sujati sugi yang mereka telek. Saya itu gak pernah nantang Gus Nur. Saya cuma bilang, Bo sekali-kali Gus Nur sama Gus Miftah ngaji bareng. Orang sangel-langel kita pakai dadil abang bayi, ayo ngaji. Daripada seolah-olah di YouTube itu Miftah sama Gus Nur pernah gak ada. Maka fitnahnya ini ngeri banget. Miftah tidak suka hijrofes. Siapa yang bilang seperti itu? Miftah tidak suka teman-teman kajian artis. Saya ngaji sama mereka. Miftah tidak suka mesi muarang. Sampai Surabaya saya sakit saya datang. Yang membuat propaganda dan provokasi ini siapa? Ya cakam-cakam kurang. Aku tidak apa-apa. Santai Pak. Saya dikicarakan kekurangan kelemahan saya di mana-mana. Mas saya santai ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan. Apalagi kelebihanmu. Sampai. Oh no. Aku pernah nangis. Seragam rung lunas saja. Salah satu konten Youtube-an saya dengan Mas Deddy yang paling menarik dan saat itu trending nomor satu apa? Mas Deddy tanya begini sama saya. Bro, saya mau tanya sama you. Ini kan orang serjas. Mas Deddy itu keluaran S3. Gelarnya PHD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya mau kuliah 4 tahun gelarnya S-A-G. Serjana gak gimana gitu. Ini orang serjas. Cukup Anda tahu, Mas Deddy itu merupakan the best magician in the world di Amerika 2 kali. 2 kali. Sangking serdasnya Danny Corpuser, rambut pun tidak berani tumpuk di kepala. Dia tanya sama saya begini. Saya buka Al-Quran. Terus, kok di dalam Al-Quran itu banyak perintah Allah yang tidak rasional. Gak masuk akal kata dia. Saya tanya, contohnya apa bro? Nih, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong anaknya Ismail. Ini kan ngawur. Gak masuk akal. Anak cuma satu disuruh memotong. Pulsif dia bilang. Apalagi, katanya. Peristiwa Isroh Mirod. Nabi Muhammad. Isroh dari Mekah ke Palestine. Naik ke Sidratul Muntaha. Anda tahu? Dia bilang. Mekah, Palestine. Naik bis 32 jam. Dahaban wa Iyaban pulang pergi 64 jam. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Ini kan tidak nalar. Bahasa Deddy waktu itu. Kalau Nabi Isa berjalan di atas air, itu sulapan. Saya bisa. Gak tantang mas. Dan ternyata benar Deddy Corpus itu bisa berjalan di atas air. Pakai trik apa? Saya gak tau. Dia jalan dengan santinya di atas air. Dia tanya sama saya. Apa pendapatmu? Apa jawabannya? Mau medasku tau? Kalau tak jawab, ya izin lah. Eh, ternyata Pak. Memang Allah itu Maha Adil. Ketika saya berpikir seperti ini. Saya dapat jawaban. Saya tanya si Sidratul Muntaha. Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Tidak rasional. Jawaban saya waktu itu adalah. Karena kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti gak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang gak usah butuh agama, cukup kuliah. Selesai. Dia mulai bingung. Akhirnya dia saya tanya. Bro, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban Dedy Korpuser sama dengan jawaban Anda mayoritas. Pasti menjawab, cinta itu dari mata turun ke hati. Saya jawab, salah saya bilang. Loh kok salah? Dia bilang. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, jawaban saya ke Dedy waktu itu. Berarti selamanya you tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah cinta Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Saya lebih jelaskan lagi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, hatinya sudah yakin seperti apapun bentuk pasangannya, dia tetap cinta. Buktinya orang buta, walaupun matanya tidak pernah melihat bu cunik, meteng. Waktu itu Dedy mikir. Langsung dia salaman sama saya begini. Bro, this is so amazing for me. Ini bagi saya sangat dahsyat. Maka sejak saat itu kemudian dia berpikir soal Islam. Dan ternyata, itu merupakan wasilah hidayah bagi dia. Alhamdulillah. Dan Anda tahu efeknya? Hampir setiap hari saat ini saya menislamkan orang. Tidak hanya orang Indonesia datang dari Australia, datang dari Jerman, datang dari Iran. Mereka datang ke Jogja mengatakan, saya ingin masuk Islam melalui Gus Miltah. Saya tanya, alasannya apa? Karena Islammu menyenangkan. Waktu itu saya bilang sama Dedy, Tidak usah masuk Islam melalui saya. Ngapain? Saya sibuk. Kamu di Jakarta saja. Jadi saya ingin menjawab orang-orang yang mengatakan, Saya memaksa Dedy masuk Islam melalui saya. Pengadusi menecang gemeng. Tidak bisa dipendali jawabkan. Saya telepon, Pak. Kamu masuk Islam di Jakarta saja. Di Jakarta banyak mencet, banyak ustadz, banyak iya. Tidak usah sama saya. Waktu itu Dedy Korbuser bilang sama saya. Tidak usah sama saya. Y investasi ke Jogja mengatakan, Berusaha baik, Ini sahaja. Aku jadi pengen ngaji serius gitu Nanti saya gagilan mayangnya Dalangnya pun tidur Akhirnya efeknya apa? Tiap hari orang masuk Islam Kayak besok malam minggu Pahing di pondok ulang tahun Tantar 2 November Yang insya Allah Mas jadi merguster akan datang Saya minta dia cerita Kenapa kamu masuk Islam? Cerita sama Jama Jangan saya yang lo Hampir tiap hari sekarang Saya menislamkan orang Datang dari Australia What is your name? My name is Antonio Skudori What do you want? I will be a Muslim Dari Australia Udah masuk Islam Saya tanya Kenapa kamu ingin masuk Islam? Jauh-jauh dari Australia Tepatnya dia dari Kandwira Datang ke Jogja Pengen ketemu saya Minta dia untuk membaca Dua kali persahatan Alasannya apa? Because you like Islam Is very very happy Dia bilang Islam itu menyenangkan Karena memang waktu itu Saya pernah bilang sama diri Kenapa dia Pengen masuk Islam melalui saya Waktu itu saya pernah bilang sama dia Bro Besok wajah Islam itu seperti apa Tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya ini Kalau pintu masuknya ini Senang marah-marah Maka Islam akan penuh dengan kemarahan Kalau pintu masuknya ini galak Islammu galak Pintu masuknya keras Islammu keras Tapi kalau pintu masuknya ini ramah Maka Islam akan menjadi Islam yang ramah Dan menyenangkan Waktu itu si jadi bilang This is you Not others Ini adalah kamu Bukan yang lain Kenapa bro? Nah Islammu menyenangkan Pengajian di kampus diterima Jamaah umum diterima Di kafe diterima Lokalisasi diterima Kan menyenangkan Jelas Pengajian di kafe itu pengajian paling menyenangkan ke dunia Kenapa? Pengajiannya berpahala Matanya bervitamin Dan ternyata pak Ujian saya malah justru lebih berat buk Setelah mengislamkan masjid Orang membuli Tidak pernah berhenti Insya Allah Ya santai-santai saja Kuih senengku Ya urusanmu Orang senengku Ya urusanmu Dimana-mana saya dibilang Miftah ustad kontroversi Ya gak apa-apa Kena cakap Kaukoro saya biasa-biasa saja Karena inilah sebenarnya Allah menciptakan kehidupan Dengan segala problem Dan masalahnya Kok tegannya tegak meneng Eh tegak sungguh yang minggak tadi dia tau Kita namping Ancara selanjutnya Pergantian Degan Wah gue baru tekan Lalu tegak Padang gasmu Siap Nah enggak ketika Kok kopi kopi padengnya Kok yang ini Kopi pingin sore Eh dia Pujerono Enggak motok-motok ini Diladok Padahal Lio matamu Eh Bicam jake Belum cakem Enggak jawa Eh Sapa 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 Kentir Kenter Kenter Makasih pas Kenter 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 Berupanya Kayak Pakai Limang Selamat Anggara Kira Bisa lagu Apa Lagu Apa Cenggol Dapat Matamu Cenggol Dapat Ya inilah Kemudian Apa Itu Mendesein Kehidupan Dalam Ada yang senang Ada yang orang Ada yang cinta Ada yang benci Maka di situ Kemudian Prinsipnya Harus Menggunakan Kaedahnya Ibnu Atau Asakat Dari Ketika kamu diuji oleh Allah Sandarkanlah hatimu hanya kepada Allah Kamu diuji dengan kemiskinan Allah Diuji dengan kekayaan Allah Saya tadi terakhir mengajak di teras kafe jalan caturan Saya bilang Tidak ada jaminan orang kaya itu lebih bahagia Daripada orang yang kekurangan harta Betul? Soal pasir saja Kalau kekayaan itu bisa menjamin bahagia Dulu di Jerman itu ada orang terkaya di Jerman Namanya Adolf Mechel Anda tahu Meninggalnya menabrakkan dirinya di kereta api Ini orang paling kaya di Jerman Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang Meninggalnya apa? Ono kereta api Dia jalan Tidak menjamin ke seorang bahagia Apa yang bisa menjamin kebahagiaan? Ketenaran Enggak Ada orang terkenal di muka bumi waktu itu Namanya siapa? Michael Jackson Anda tahu Michael Jackson itu overdosis Minum obat tidur Kadang-kadang gak bisa tidur Di mana-mana dikejar sama wartawan Siapa bilang jadi orang viral itu elah? Enggak Biasa-biasa saja Ya paling keuntungnya dikit-dikit lah Kayak saya kemarin terbang dari Jogja jam 5 Naik Sikili Harusnya nyampe Lampung jam 6 Eh Lampung Jakarta jam 6 Pindah bandara ke terminal Garuda Saya harus terbang ke Lampung setengah 7 Dan ternyata apa yang terjadi? Pesawat saya dari Jogja ke Jakarta telat mendarat Saya setengah 7 baru nyampe Jakarta Dan harus pindah ke bandara Garuda untuk ganti pesawat Atas izin Allah Begitu manifestnya dilihat sama pilot Dilihat apakah penumpangnya sudah masuk semua Ternyata ada nama Chris Miftah belum masuk ke pesawat Akhirnya dia mengatakan sama Pramugari Tolong diunggu Ya paling enaknya mengunungi dong Ternyata begitu saya mendarat di Lampung Saya dipanggil sama Pramugari yang Mohon maaf Chris Pak Pilot pengen foto bareng sama Chris Miftah Oh kagak bro Ini ya lumut lah Namun mungkin aku seneng bikin yang suruh boyok Ke Boss Cafe Saya baru sekali itu masuk cafe Gara-gara saya malam ngaji di Doli Hidupun sama pengusahanya Terus anak-anak cafe pengen ngaji sama Chris Miftah Saya pikir seperti orang mau pengajian Ternyata mereka sudah mau bekerja Dengan menggunakan pakaian dinas yang masing-masing Untuk itu saya masuk cafe Ya Allah Semuanya minta selfie Saya memet The Lucky Walk Susu Aku langsung ingat istriku di rumah Ini aku sih matamu Bias gimana ya emang dunia saya seperti itu Ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang Apakah kecantikan seseorang menjamin dia bahagia Enggak Contohnya Marilyn Monroe Wajuh nih rau Apakah dia bahagia Enggak Dia overdosis Akhirnya minum obat-obat terlarang Gara-gara apa Kecantikannya dikejar Diburu sama wartawan Maka hari ini Anda yang punya wajah pas-pasan Santai wajah 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 merongos Surah bobo Ngopo datang mempasangi kawat Alah-alah Saya tidak pernah mengizinkan istri saya pakai kawat gigi Mergagung bayang Laku cukup sangkemi kawatan Tak cipok Nget Santai wajah Nggak usah pakai kawat gigi Ingat Merongos itu adalah Mingkem yang terdendam Wumpeng Saya kayak jamaah-jamaah Saya kayak Wah ini kemana Kasih gak murah Sontek Solikin Ya Allah Eh Silikon Nah iya Sontek silikon Yang nyuntek Namanya dokter solikin Nggak punya Tapi Jaminan kebahagiaan itu adalah dari dalam hati kita Dengan cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara bersyukur Yuk selawatan dunia Yuk Gue lahir soong ngiringi Tampang ngiringi Tampang ngiringi Tampang ngirin Di tukang terbukalin Orang menyakinkan Sini Yuk selawatan dunia Nyolawati Ibu suciati Minta berkahuri Amin Amin Jalan lagu lawas apa lagu anjar Angyar Durung dati Mundur alon-alon Ditinggal rabi Cinta tak terpisahkan Cak gigin Amin Cinta tak terpisahkan Tampang ngiringi Terima kasih. 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 Terima kasih.